Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan susu coklat disini Nah teman-teman, untuk kali ini aku akan membuat isian roti kentang keju Pertama-tama kita siapkan kentang yang sudah direbus Seperti ini, kurang lebih akan kita gunakan sebanyak 150 gram saja yang sudah dikupas dan dihaluskan Ini karena hanya sedikit, jadi saya hanya menggunakan garpu untuk menghaluskan Tetapi kalau kalian ingin menggunakan penghalus kentang juga boleh banget Nah setelah halus, sekarang akan kita tambahkan mayonaise sebanyak 100 gram Aduk sampai merata Lalu tambahkan lagi 2 saset susu kental manis atau sebanyak 80 gram Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Oke, kalau sudah sekarang akan kita tambahkan 100 gram keju yang sudah diparut Lalu aduk lagi Nah setelah jadi, hasilnya seperti ini sudah siap digunakan teman-teman Yuk langsung sekarang akan kita coba aplikasikan pada roti yang akan saya buat Pada saat ini saya sedang membuat roti yang isinya adalah kentang dan keju Seperti yang ada di video ini teman-teman Langsung aja diratakan ke seluruh permukaan si roti Nah kemudian ini saya tutup kembali menggunakan adonan yang sama Lalu dirapikan ke semua sisinya yang ada di pinggir-pinggirnya Sambil ditekuk ke arah dalam Kalau sudah seperti ini kita panggang sebentar Nanti akan kita lihat hasil isinya seperti apa Yuk Nah sekarang isian kentang kejunya sudah siap disajikan teman-teman Nah seperti ini Rasanya benar-benar unik dan enak banget Kombinasi dari gurihnya mayonaise, SKM, keju Itu benar-benar menyatu banget di dalam rotinya Jangan lupa cobain resep ini di rumah Sekian dulu video hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh